10 pers manajemen Persipura menyayangkan sanksi berat yang diberikan Komite Disiplin atau Komdis PSSI kepada pemain Persipura, Todd Rivaldo Fere. Manajemen menilai sanksi itu sangat berlebihan dan merugikan tim Mutia Rahita. Di tengah upaya untuk keluar dari zona degradasi, Persipura Jaipura mendapatkan kabar buruk. Salah satu pemain andalanya, yakni Todd Rivaldo Fere, harus menepi karena mendapat sanksi larangan bermain selama satu tahun dari Komite Disiplin PSSI. Hukuman larangan bermain ini diberikan lantaran mantan pemain timnas U19 itu melakukan protes keras dan berlebihan kepada wasit saat pertandingan melawan Bali United dua pekan lalu. Saat itu Todd Fere memprotes keputusan wasit yang mengesahkan gol Ricky Fajrin yang terjadi pada menit ke-97, padahal tambahan waktu yang diberikan hanya empat menit. Sebenarnya yang kita harapkan dari keputusan itu, ya harusnya diberlakukan sama untuk semua tim dan pemain. Jadi kalau ada pelanggaran, ya jangan dibedakan-bedakan, semua juga bisa sama. Dan terlih dulu saya berpikir untuk semua tim, memain, dengan kualitas tinggi, jadi ada yang berkualitas yang digiakkan dimana dia, dan sedang-biza lati dia jadi samper disini. ini ketemu dengan berita yang dikawar dia kenasan. Pelatih Persipura asal Argentina ini juga meminta PSSI untuk mempertimbangkan kembali keputusan itu karena Totvere merupakan pemain muda potensial yang bisa berkembang dan membela timnas di masa depan. Finder Akmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Terima kasih.